Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Semoga Anda tetap sehat selalu dan dapat menyaksikan program spesial dari Rafa TV Pemirsa saat ini saya sedang berada di auditorium perpustakaan kampus Jakabaring, Winraden Fata Palembang Tepatnya pada hari ini telah terselenggaranya acara The 10 International Seminar On Social Humanity and Malay, Islamic Civilization atau ISMIC Yang mana acara ini telah diselenggarakan dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2024 Dan berikut pemirsa deretan informasi hangat yang akan kami berikan untuk Anda Acara The 10 International Seminar On Social Humanities and Malay Islamic Civilization Dengan tema Revitalizing Indonesian Malay Tradition for Environmental Conservation, A Global Dialogue 2024 Dilaksanakan secara langsung di auditorium perpustakaan kampus Jakabaring, Winraden Fata Palembang Yang dilaksanakan selama 2 hari dimulai pada 4 September sampai dengan 5 September 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Winraden Fata Palembang, Wakil Rektor 1 dan 3, Kasubdit Ketenagakerjaan Kementerian Agama RI, Sultan Palembang, Mahasiswa, dan Pemateri Seminar Internasional dari berbagai universitas luar negeri Kegiatan ini mengangkat berbagai macam tema yang berhubungan dengan sosial dan budaya yang diberikan oleh 10 narasumber Serta kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang beragam macam pemahaman tentang sosial, budaya, dan lingkungan Ian Rizal, selaku ketua pelaksana dalam kata sambutannya mengatakan Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, guna meningkatkan nuansa akademis di lingkungan Winraden Fata Palembang Dan memberikan wawasan baru kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Winraden Fata Palembang Prof. Dr. Juliana Johari, selaku narasumber UITM Malaysia, turut mengatakan bahwa generasi muda haruslah memiliki nilai murni atas tanggung jawab kepada diri sendiri Termasuk dalam menggunakannya digitalisasi di era sekarang sesuai dengan porsinya Dan bertanggung jawab atas penggunaan dari suatu digitalisasi di era sekarang Ya tentu kegiatan ISMIC tadi ya, ini adalah sebuah kegiatan international conference yang secara rutin kita laksanakan setiap tahun Dan ini adalah conference yang ke-10, artinya sudah 10 tahun kita laksanakan Temanya tentu berkaitan dengan peradaban Islam Melayu yang relevan dengan disingsi Winraden Fata Palembang sebagai pusat kajian peradaban Islam Melayu Dan tentu kita berharap kegiatan semacam ini bisa terus laksanakan tidak hanya pada level universitas, juga level pangkutas dan tentu di bawahnya Dalam rangka terlalu tentu bagaimana memperkaya kajian-kajian atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan peradaban Islam Dan juga penting tadi yang disampaikan oleh Pak Kasudit, juga kita melihat bagaimana perkembangan peradaban Islam Melayu khususnya di kota Palembang yang terjadi saat ini Ada pergeseran-pergeseran, ada perubahan-perubahan yang tentu itu memberikan warna tersendiri bagaimana peradaban Islam Melayu yang ada di sekitar kita Saya kira ini sesuatu yang luar biasa ya Dan kemudian sudah rutin dilakukan Menurut saya ini sangat baik untuk terus dilaksanakan Kemudian pesannya ya tentu Sekala sesuatu yang kita laksanakan ini kan setidaknya memberikan dampak bagi perubahan sosial ke masyarakat Tradisi, kultur, budaya Melayu yang mungkin bisa jadi hari ini sudah semakin tergerus begitu ya Nah ini bagaimana kemudian ini tetap eksis dengan berbagai cara yang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman saat ini Nah ini yang perlu didiskusikan dan tentu ketika ini ada output yang nanti bisa dipakai atau digunakan untuk melakukan proses-proses ini akan semakin lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saya generasi muda haruslah kekalkan nilai-nilai murni Seperti ketika bertanggungjawapan kepada diri, kepada komuniti dan juga kepada lingkungan sekitar Supaya apa yang ilmu yang kita dapat daripada secara online atau internet itu dapat disebarkan dengan baik Dan manfaat dengan sepenuhnya Ok saya juga bukan muda kan tapi saya juga bergantung sepenuhnya kepada digital Sebab itu trendy Cuma penggantungan itu harus sepenuhnya tetapi berserta dengan accountability Maksudnya harus accountable bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan data atau hebahan maklumat yang disampaikan itu benar Tidak boleh sebarang nak, I mean you kena you nak kongsi tapi tidak disemak dulu kebenaran atau kontulinan maklumat tersebut Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini Adanya acara ISMIC ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara UINRA dan FATA Palembang dengan berbagai macam universitas terkemuka luar negeri Yang mana tujuan utama dari adanya acara ini adalah untuk memberitahukan dan menginformasikan tentang pentingnya lingkungan, sosial, budaya kepada mahasiswa pada hari ini Saya Farhan Davies, reporter Rafa TV bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!